Kemauan dari Kapolda untuk memerintahkan penyidik, lakukan pengembangan penyidikan siapa pelaku suapnya. Bikin surat perintah, ya kan? Periksa, kalau memang terbukti di antara mereka, apakah itu angka BPD Dayat atau anggota-anggotanya. Tapi kalau saya lebih cedruk kan biasanya bertanggungkan pimpinan yang tertinggi pada waktu peristiwa itu. Baik, baik. Ya, apa kabar saudara? Anda masih ingat terkait dengan kasus penetapan tersangka AKP Purna Wirawat Longster Siobing terkait dengan kasus korupsi yang ditetapkan oleh pengadilan terhadapnya. Ternyata putusan tersebut belum semua dijalankan oleh penegak hukum, khususnya Polda, Sumatera Utara. Dan kabar terakhir, kami dapati bahwasannya Sekretaris Jenderal DPR RI mengirimkan surat semacam rekomendasi. Harusnya ini menjadi rujukan agar putusan tersebut harusnya dilanjutkan. Seperti apa sebenarnya? Kami saat ini sudah bersama dengan kuasa hukum dari AKP Purna Wirawat Longster Siobing. Pahala Sitorus, saya Prasetyo. Bang Pahala, benar? Ada surat sampai dari Sekretaris Jenderal DPR RI meng yang berbunyi di sana. Harusnya putusan tersebut dijalankan oleh Polda, Sumatera Utara. Ya, terima kasih Bang Prasetyo. Ini kalau nggak ketemu Bang Prasetyo ini sekali seminggu minimal, kita seheramakan pun berkurang. Iya. Jadi begini, dapat kami jelaskan selaku kuasa hukum dari AKP Purna Wirawat Dr. Longster Siobing. Di tanggal 1 Oktober yang lalu, kami mendapatkan surat dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Surat itu tertanggal 29 September 2023. Jadi mungkin beberapa hari setelah surat itu dibuat, dikirimkan ke kami melalui pos, dan itu sudah kami terima. Di mana isi surat itu menyatakan bahwa pihak Sekretariat Jenderal, Biro Administrasi, umum telah menerima surat keberatan kami. Terkait lamanya perjuangan AKP Dr. Longster Siobing terhadap putusan Majelis Hakim Pangdilan Negeri Medan yang telah diputuskan pada tanggal 27 April 2017. Sebagaimana yang sudah pernah kami jelaskan selaku kuasa hukum, bahwa putusan Majelis Hakim itu ada beberapa poin. Baik, yang antara lain kan putusan itu memerintahkan supaya AKP Longster Siobing itu tetap ditahan. Dan itu sudah dieksekusi oleh jaksa penuntut umum selama satu tahun dipotong masa tahanan. Terus ada lagi isi putusan itu memerintahkan kepada jaksa itu untuk mengembalikan seluruh barang bukti ke penyidik untuk penyidikan, pengembangan penyidikan selanjutnya. Nah, artinya disitu kan diartikan belum tuntas ini. Kan saya sudah berulang kali katakan, ketika ada penerima suap, dalam hal ini gratifikasi suap, Baik, berarti ada pemberi. Penerimanya sudah diputus oleh pengadilan, AKP Longster Siobing, sudah menjalani kurungan badan. Baik. Tapi perintah pengadilan yang kepada penyidik untuk mengembangkan penyidikan selanjutnya, terkait siapa itu penyuapnya, ini kan belum dilakukan oleh Poldo Sumatera Utara. Ya. Sementara barang buktinya kan sudah ditembalikan, sudah diserahkan, bukan ya? Sudah diserahkan kepada mereka oleh penyidik. Jadi, tinggal kemauan dari Kapolda untuk memerintahkan penyidik. Lakukan pengembangan penyidikan siapa pelaku suapnya. Baik. Karena disana ada uang 200 juta, ada barang bukti lainnya, coret-coretan tulisan tangan dari Kapolresnya pada masa itu. Ya. Ya, yang saya tidak salah sekarang Kapolres pada masa itu, jabatannya Kabitum di salah satu Polda. Baik. Tapi bukan di Sumatera Utara. Ya. Ini kan sudah dikembalikan, termasuk ada rangsel, di mana rangsel itu diakui milik anggota propam, yang turut serta di dalam penugasan yang surat perintah tugasnya, ditandatangani oleh AKB Pedayan, yang pada waktu itu sebagai Kasubit Pamunnal. Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara. Baik, Bang Pala, sebelum kita lanjut, tadi sudah kita kasih tahu ke publik, ada surat, Bang, ya. Dan surat ini harus kita bacakan, Bang. Kalau tidak dibacakan, silahkan, Bang. Tidak, tidak sah nampaknya, Bang. Ya. Ini jadi, Saudara, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, ada surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini kami tunjukkan kepada Anda. Jadi, di dalam surat ini, kami bacakan nomor titik 2B-1258-HK.10-09-2023, sifat biasa, lampiran, hal pemberitahuan, lalu tujuannya ke kantor hukum, Bang, ya. Kantor hukum, Adianto, ya. Kami beritahukan dengan hormat bahwa surat saudara yang ditujukan kepada pimpinan Komisi 3DPRRI, perihal susunan surat terdahulu tentang permohonan perlindungan hukum kiranya berkenan menyuruh arti Kapolri dan Kabar Eskrim agar melaksanakan putusan prihal. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Medan, seterusnya, telah diterima dengan baik, ya. Lalu, sesuai dengan pasal 72, huruf G, dan pasal 81, huruf J, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2019, contoh pasal 7, huruf G, dan pasal 13, huruf J, peraturan DPRRI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka surat saudara telah kami sampaikan kepada pimpinan Komisi terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Nah, ini ada tindak lanjut, Bang. Ya. Surat Abang akan ditindak lanjut, ya. Artinya, sudah adakah komunikasi dari Sekretariat Jenderal DPRDRI terkait tindak lanjut apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Ya. Jadi, kan begini. Semua itu kan ada tahapan, ya. Walaupun ini, kasus ini sudah melelahkan, ya. Baik. Sudah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Kita juga nggak tahu apa sih sulitnya Kapolga memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya supaya masalah ini terang beneran. Ya. Jadi, terkait tindak lanjut yang dimaksud oleh Sekretariat Jenderal DPRDRI bahwa surat keberatan kami selama ini terhadap penegakan hukum yang kami mintakan oleh pihak Polda Sumatera Utara ini belum dilakukan dengan baik. Ini kan sudah direspon, nih. Baik, ya. Sudah direspon. Kita berharap ini akan membuka tabir ini. Ya, supaya perang beneran jangan hanya klien kami AKP longsersiombin yang menjadi korban. Kalau ini segera dibuka diperiksa pihak propam yang nggak lama ini dari AKBP Dr. Dayan CS pengertian pengertian pendayaan CS itu ada di dalamnya bertugas dari propam yang bertugas pada waktu itu untuk melakukan penangkapan terhadap AKP Longsersiombin. Yang di sana sebenarnya menurut kelayan kami dia tidak pernah tahu ada uang 200 juta di dalam tas ransel itu. Karena dia sendiri belum pernah memegang ransel itu. Tapi ransel itu di dalam pengadilan diakui itu adalah milik anggota propam. Baik, artinya Sekretarnya Jenderal DPR RI akan memanggil ya, apa sebagai kuasa hukum dan harapan kami begitu supaya kami bisa memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat. Karena DPR RI itu kan punya komisi-komisi komisi hukumnya itu di komisi 3 kantor DPR RI itu kan kantor rakyat tempat pengaduan rakyat ketika pengaduan itu tidak dilayani sebagaimana yang diharapkan maka dilayankanlah kami layankanlah surat ke DPR RI maka tadi kan saya katakan ada satu hal yang kita herankan nih kenapa Polda Sumatera Utara kok sulit sekali untuk memerintahkan Kapolda ini memerintahkan penyidiknya untuk melakukan pengembangan penyidikan ini padahal kasus ini masalah ini sudah dikirim ke DPR RI ke Kompolnas ke Menkopol Hukam ya ke Presiden dan sudah pernah digelar di Kompolnas bahkan menurut dari sumber yang layak dipercaya hari ini Kompolnas ada di Polda Sumatera Utara ada di Sumatera Utara ada di Polda Sumatera Utara karena tadi saya sempat konfirmasi kepada salah seorang perwira di Polda Sumatera Utara saya tanya lagi sibuk iya kenapa lagi menggambingi Pompolnas terkait dengan kasus saya saya tidak tanya ke dia terkait kasusnya Longsersiom tapi saya katakan saya kuasa hukum Longsersiom artinya artinya saya memberitahu kepada mereka selaku kuasa hukum Longsersiom saya tahu Pompolnas sedang berada di Polda Sumatera Utara gitu ya jadi saya mau kasih contoh begini ya baru-baru ini saya itu angkat jempol dua jempol kepada Kajati Sumatera Utara kenapa saya enggak jempol ya ketika melalui media saya baca Kajati memerintahkan jajarannya untuk memeriksa tiga kepala dinas di lingkungan pengkap Samosir baik ini kaitan dengan adanya keterangan dari terdakwa pada waktu itu Sekda Samosir ya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana COVID-19 di dalam muka persidangan itu di muka persidangan itu Sekda selaku terdakwa menyatakan bahwa penyalahgunaan itu juga melibatkan Bupati Samosir pada masa itu ya jadi untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan itu Kajati langsung respondo memerintahkan tipsusnya untuk memeriksa tiga kepala dinas di jajaran pengkap Samosir kenapa supaya terang benderah supaya jangan ada hanya dugaan 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 yang akhirnya bisa membunuh karakter dari mantan Bupati Samosir pada masa itu ya kan karena kalau dibiarkan ini bergulir ini kan bisa menimbulkan pembunuhan karakter ketika Kajati memerintahkan tipsusnya untuk memeriksa tiga kepala dinas di jajaran pengkap Samosir supaya terang benerah kalau memang mantan Bupati itu tidak terlibat ya sudah tidak ada penjelasan sehingga tidak ada pembunuhan karakter tidak akan merugikan pencemaran nama baik dari keluarga besar mantan Bupati itu begitu juga dengan kasus Sosial 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 Kalau Kak Molda segera memerintahkan penyidiknya memerintahkan penyidiknya saya ulangi memeriksa AKBP Dayan yang pada masa itu kasus di Paminal Molda Sumatera Utara di di Propam kalau memang si AKBP Dayan ini tidak terlibat jelas hasil pengurusan kami AKBP Dayan tidak ada terlibat di dalam pemberian sual terhadap Lonser Sundi atau jajarannya yang ada berapa orang mungkin ada 7 atau 8 orang ikut di dalam penangkapan itu kenapa mudah sih kenapa harus ditahan tahan ya perintahkan saja ini ada barang bukti wang berus juta ini ada tulis tangan dari mantan Kaporis pada masa masa itu ya kan ini kan sudah menjadi alat bukti ya bahkan alat bukti yang sah itu kenapa karena jelas nominalnya waknya ada di situ sidik ya kan siapa sebenarnya yang terlibat dalam penyuapan cara penerima suap sudah ditahan yang memberi suap yang memberi suap gak tahu yang mana baik jadi ada dua bagian di situ yang perlu diperiksa satu kelompoknya AKBP Doktor Dayan ya dan satu lagi dari pihak PT KSS itu berikutnya Jamali ya jadi kalau dipiksa dari pihak Ropang tidak ada ternyata mereka yang melontan ini ya dipiksa dari PT KSS Jamali ya jangan karena informasinya pada waktu penangkapan itu ada manager PT KSS sudah meninggal terus ini dianggap gak ada tapi juga bukan orang pribadi dari dari manajer PT KSS yang bertanggung jawab terhadap satu perusahaan direktur ya kan periksa Jamali adakah Jamali membuangkan uang perusahaan sebesar 200 juta untuk menyuap dalam peristiwa itu ya kan kalau gak ada berarti kalau tidak dari pihak perusahaan didunga bisa saja dari pihak ini dari pihak AKBP Dayan dibuka bisa begitu karena ada dua ini kan ibaratkan begini kalau saya kasih ini tapi ini agak ekstrim ini contohnya dua orang gak lalu kecil dua-dua gak buang lagi enggak mungkin gak ada yang buang lagi tapi cuma dua orang di situ di juga dengan ke sini gitu ada dari PAMINAL ada dari PT KSS Jamali periksa dulu ya yang paling mudah periksa pihak yang dari PAMINAL kenapa dihidupan Kota Sumatera Utara ya panggil bikin curhat perintah ya kan periksa kalau memang terbukti diantara mereka pakai KSS atau angkota-angkotanya ya tapi kalau saya lebih cenderung kan biasanya bertanggungkan pimpinan yang tertinggi pada waktu peristiwa itu baik baik ya gitu ya jadi Kota Sumatera Utara patut meniru langkah yang dilakukan oleh Kajati Sumatera Utara dimana ketika proses persidangan dugaan penyalanggunaan dana COVID-19 M.K. Samosir yang sebagai terdakwa pada waktu itu sekdanya ya terus di dalam persidangan itu dikatakan bahwa penyalanggunaan uang itu melibatkan mantan bupati pada saat itu pada saat itu bupati sekarang sudah mantan terus langkah cepat perintahkan tipsus panggil tiga kepala dinas untuk diambil keterangan kalau memang ternyata di dalam pemirsa itu nama yang disebutkan tidak terlibat kan clear keluarganya yang tidak tertekan ya tidak terjadi pembunuhan karakter tidak ada pencemaran nama baik ini perlu Kapoldo Sumatera Utara ini meniru langkah kajah di Sumatera Utara itu kajah di Sumatera Utara akan cekol saya lihat baik Bang Pala surat yang dikirimkan ini kami lihat tertanggal 29 September sekarang sudah sekitar sekarang 9 Oktober 2023 apakah ada komunikasi lanjut dari Sekretariat Jenderal DPRRI kepada Abang sebagai kuasa hukum sampai hari ini memang belum tapi kami akan segera dengan kami sudah menerima ini kami akan segera melakukan permintaan rapat dengan pendapatan kapan Abang terima surat ini? ya tanggal 1 atau tanggal berapa? Oktober ya di awal Oktober ini baru berarti ini kan hari ini baru tanggal 9 baik ya sementara surat itu tanggal 29 tertandar jadi kan proses pengiriman dari Jakarta kalau tidak salah saya tanggal 1 atau tanggal 2 itu sampai sama kita baik Pak Jir apa yang Abang ingin sampaikan kepada publik dan pesan apa yang Abang ingin sampaikan kepada Kapoldo Sumatera Utara? kalau kepada publik tentu saya sampaikan ya percayalah masih banyak kok penegak hukum yang memang masih konsisten menegakkan hukum dan kebenaran itu kalau kepada publik kalau kepada Kapoldo Sumatera Utara ya kepada Pak Irjen Agung mungkin saya selaku kuasa hukum longser ini bukan pertama kali ini meminta kepada Pak Kapoldo untuk bisa segera memerintahkan penyidik kami masih percaya Pak Kapoldo tapi kami juga bisa nanti tidak percaya terhadap Pak Kapoldo kalau Pak Kapoldo tidak melaksanakan apa namanya perintah pengadilan ini tadi saya sudah sampaikan Pak Kapoldo ya langkah kajah di Sumatera Utara mengusuf jugaan keterlibatan dari mantan Bupati Samosil terkait jugaan penyalahgunan dana COVID itu yang namanya disebut-sebut dalam persidangan itu sudah direspon dengan cepat ya sebenarnya tidak ada maksud kita yang tidak baik disini maksud kita supaya kasus ini terang beneran ya bahkan kalau ini diungkap secara terang beneran tentu kepercayaan kami selaku kuasa hukum kepercayaan publik dan khususnya masyarakat Sumatera Utara kepada Bapak Kapolda akan semakin tinggi jadi harapan kami apalagi kami mendengar hari ini ada Kompolnas datang ke Polda Sumatera Utara kami tidak tahu persis apakah kedatangan Kompolnas pada hari ini ke Polda Sumatera Utara dalam rangka tindak lanjut keberatan kami selama ini yang kami sampaikan juga keluhan kami ke Kompolnas kami tidak tahu persis tapi kami berharap kalau memang Kompolnas hari ini hadir ke Polda Sumatera Utara dalam rangka tindak lanjut surat-surat kami ke Kompolnas kami minta dengan hormat segeralah ditindak lanjuti dengan baik demikian baik terima kasih bang pahala kami nantikan kapal selanjutnya untuk kasus dari AKP Purnawirawan Longster Syombing terima kasih siasai selalu terima kasih selamat selamat sorry sorry bang pahala demikian saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari AKP Purnawirawan Longster Syombing dan seperti apa kelanjutan dari kasus ini akankah terungkap siapa pemberi swap dalam kasus AKP Purnawirawan Longster Syombing saya persetia untuk program eksklusif sampai jumpa terima kasih